Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Masuk Kucing Nah, di video kali ini gue akan merekomendasiin merk-merk susu untuk anak kucing ya teman-teman Kenapa ada susu khusus untuk anak kucing gitu Karena apa? Karena anak kucing itu tidak bisa mencerna laktosa yang terkandung di dalam susu sapi ya teman-teman Apa itu laktosa? Laktosa adalah janggula, itu sederhana ya teman-teman, itu arti sederhana dari kata laktosa Jadi kucing itu tidak bisa mencerna laktosa yang terdapat dalam susu bayi Makanya untuk pemberian susu ke bayi-bayi kucing yang tanpa hidup, biasanya harus dikasih susu yang memang non-laktosa ya teman-teman Oke, seperti apa efek ketika kucing diberikan susu yang mengandung laktosa? Nah, efek yang pertama kali terlihat yaitu menceret ya teman-teman Nah, kemudian efek berikutnya bisa jadi kucing itu muntah dan efek terburuk atau hal terburuk-buruk ketika kucing diberikan susu yang mengandung laktosa adalah Karena menceret, karena muntah, si kucingnya atau anak kucingnya itu akan dehidrasi dan akhirnya akan mati atau meninggal Jadi kalian harus hati-hati sekali untuk merawat anak kucing atau pada saat merawat anak kucing yang tidak disusui induknya atau tanpa induk Kalian bisa memberikan susu-susu yang mengandung laktosa seperti yang akan gue sebutkan sekarang ini ya teman-teman Nah, di urutan yang pertama kalian bisa memberikan susu untuk bayi kucing seperti dari Royal Canyon ya teman-teman Nah, Royal Canyon sendiri itu sudah terpercaya bahwa produk-produk Royal Canyon ini memang super-super luar biasa Kualitasnya bagus, harganya juga bagus Jadi harganya itu cukup mahal ya teman-teman Tapi buat kalian semua yang ingin membelikan yang terbaik untuk anak kucingnya Kenapa enggak? Untuk membeli susu merah Royal Canyon ini ya teman-teman Nah, kemudian di urutan nomor 2 ada ini Ini adalah Grausie Grausie yang memang kalian bisa beli di pet shop-pet shop terdekat dari rumah kalian ya teman-teman Karena susu Grausie ini diperlukan untuk anak kucing yang tanpa induk Dengan harga yang murah banget teman-teman Bisa range-nya harganya itu antara Rp. 3.000 sampai Rp. 10.000 lah Enggak jauh ya teman-teman Tapi kebanyakan pet shop-pet shop di dekat rumah gue itu menjual susu Grausie ini dengan harga sekitar Rp. 3.500 ya teman-teman Jadi kalian bisa memberikan susu ini atau susu Grausie ini untuk bayi-bayi kucing Yang tidak disusui induknya ya teman-teman Oh ingat nanti di akhir video gue kasih tau ke kalian semua gimana cara kasih susu ke anak kucing tanpa induk Dan berapa kali sehari kalian harus memberikan susu ke kucing yang tanpa induk ya teman-teman Nah berikutnya next kalian bisa memberikan susu ini ya teman-teman Ini adalah Bear Brain Seperti yang udah kalian tau ini adalah susu sapi yang gambarnya beruang Tapi di iklan itu ada naga masuk gitu Dan mungkin susu naga, susu sapi, susu beruang gue gak ngerti Yang jelasin adalah Bear Brain ya teman-teman Bear Brain ini adalah susu non-lactosa yang bisa kalian berikan ke anak kucing kalian ya teman-teman Jadi ketika kalian sudah menemukan Royal Canin Karena mungkin alasannya dengan harganya yang begitu mahal Kemudian kalian juga susah untuk menemukan pet shop dan membeli Grausie ini ya teman-teman Nah kalian bisa menggantinya dengan susu beruang Atau bisa dibilang juga susu Bear Brain ya teman-teman Nah susu ini itu bisa di kalian berikan ke anak kucing yang sedang kalian rawat tanpa induk Atau anak kucing yang sedang kalian rawat karena kalian merescue anak kucing tersebut ya teman-teman Oke kemudian yang keempat kalian bisa memberikan susu SGM LLM yang 0-12 bulan Nah susunya itu kayak gini Nah untuk susu LLM ini sendiri kalian bisa beli di supermarket atau minimarket-minimarket terdekat dari rumah dia kalian ya teman-teman Bisa dibeli di Indo ataupun di Alpak Dan harganya itu sekitar gak nyampe Rp50.000 Tapi susu ini memang direkomendasikan atau bisa diberikan untuk kucing kalian ya yang sedang kalian rawat tanpa induk Itu dia 4 rekomendasi merek susu yang bisa kalian berikan ke anak kucing kalian yang sedang kalian rawat tanpa induk ya teman-teman Yang pertama gue ulangi kalian bisa membelikan yaitu Royal Enin Kemudian ada Grossi Terus berikutnya ada susu beruang atau Bear Brain Dan nomor 4 ada LLM dan SGM ya teman-teman Itu dia 4 merek susu yang kalian bisa berikan kepada anak kucing yang kalian rawat tanpa induk Nah kemudian gimana cara kasihnya atau dosis yang baik untuk anak kucing pada saat kalian memberikan susu tersebut ke anak kucing ya teman-teman Jadi kalian bisa memberikannya yaitu takarannya itu sekitar 1 mili ya Tergantung besar kecilnya dari anak kucing itu sendiri Karena buat anak kucing itu sendiri beda-beda ya teman-teman Misalkan dari kucing yang domestik dengan kucing yang anaknya dari ibunya yang besar Pasti anaknya juga besar Jadi kalian harus mengukur seberapa besar badan anak kucing tersebut Dikira-kira aja ya teman-teman Kalau misalkan kecil cukup kalian kasih 1 mili dari susu tersebut yang diberikan lewat squid atau lewat dok khusus Nah cara pemberiannya itu 2 jam sekali kalian memberikan susu ini ke anak kucing yang sedang kalian rawat Sama halnya dengan susu-susu yang lain jadi kalian bikinnya itu secukupnya saja pada saat kalian akan memberikan susu-susu tersebut ke anak kucing kalian Karena apa? Karena kalau misalkan kalian bikinnya terlalu banyak itu bisa basi ya teman-teman Apalagi kalau misalkan susu bare brain ini Karena susu bare brain ini tidak bisa bertahan terlalu lama ketika susu itu sudah dibuka dari kemasannya atau kemasannya itu sudah dibuka dan bare brain ini tidak bisa bertahan lama Karena itu adalah susu steril apalagi kalau misalkan di suhu ruangan bare brain ini tidak bisa bertahan lama ya teman-teman Jadi tadi seri gue seputar merek-merek susu yang direkomendasikan untuk anak kucing kalian yang sedang kalian rawat tanpa induk Ataupun anak kucing yang kalian rescue dari tempat-tempat misalkan dari jalan, dari pasar, dari apapun itu ya teman-teman Jadi kalian jangan sampai memberikan susu yang mengandung laktosa Seperti susu sapi atau susu kental manis itu tidak disarankan untuk bayi kucing ya teman-teman See you next video, mudah-mudahan pilihnya bernempat dan jangan lupa dapun terus channelnya Sifat Kucing ya teman-teman See you Terima kasih telah menonton!